Selamat siang pemirsa, BDI Perjuangan merespons terkait mundurnya calon wakil Presiden Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau MENGOPOL Hukam. Sekjen BDIP Hasso Kristianto pada hari Kamis 1 Februari 2024 mengatakan mundurnya Mahfud MD sudah dipikirkan secara matang-matang. Dia menilai pengunduran diri Mahfud sebagai upaya membangun keteladanan, serta sebagai langkah untuk membangun kampanye Pilpres 2024 yang taat hukum tanpa menggunakan fasilitas negara. Hasso juga menyebut mundurnya Mahfud sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam kini diambil alih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Diketahui Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatan MENGOPOL Hukam pada Rabu kemarin. Surat pengunduran dirinya akan disampaikan langsung pada Presiden Jokowi. Ketika dikonfirmasi, Jokowi juga mengatakan dirinya bakal bertemu Mahfud MD di Istana Bogor, Penanti. Ketika Prof. Mahfud MD juga melihat upaya untuk membangun keteladanan dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Upaya untuk menggunakan kampanye yang jurdil, kampanye yang taat hukum, kampanye yang tidak ada intimidasi, kampanye yang percaya pada kekuatan rakyat, kampanye yang tidak mengerahkan oknum-oknum dari aparatur negara. Maka Prof. Mahfud dalam upaya membangun keteladanan, ternyata pada akhirnya dihadapkan oleh suatu peristiwa penting. Ketika pada tanggal 24 Januari 2024, dihadapan jajaran TNI, Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, sebagai politik, itu boleh berpihak, boleh ikut berkampanye. Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, yang mendorong kelompok-kelompok pro-demokrasi. Bahkan Universitas Gajah Mada pun telah menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, yang sangat penting, menjadi simbol dari Gajah Mada, yaitu Balai Rum. Ini kami yakini akan diikuti oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi yang lainnya. Ini buat agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itulah sebagai pihak anak ranting-ranting PAC yang selama ini telah berjuang bagi rekan-rekan pers. Mudurnya Prof. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi pol buka sudah langsung diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat sudah menyampaikan sikap seperti itu, ada perubahan dan masih ada waktu. Masih ada waktu bagi 13 hari ke depan untuk kita semua melakukan perubahan-perubahan dan mengedepankan kampanye yang menggirakan. Kampanye yang mendidik rakyat. Kampanye yang menyerahkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!